Kejuaraan So Nice Judo Master Championship resmi ditutup setelah mempertandingkan 2 kelas putra dan 2 kelas putri selama 2 hari 4. Pejudo asal Jawa Barat berhasil menjuarai 4 kelas, disusul pejudo asal Bali yang menjuarai 3 kelas. Hari kedua kejuaraan So Nice Judo Master Championship mempertandingkan 2 kelas putra dan 2 kelas putri. Di kelas minus 60 kg, peraih medali mas pon ke-18 Riau asal Jawa Barat, Hendy Hadian berhasil menjadi juara setelah mengalahkan sesama pejudo asal Jabar, Imam Maulana. Atas kemenangan ini, Hendy mengaku terkejut karena sebelumnya tidak menargetkan menjadi juara. Meski demikian, Hendy mengharapkan agar PB PJSI bersama pihak sponsor dapat menyelenggarakan kejuaraan serupa tiap tahunnya untuk menambah pengalaman para pejudo muda. Di nomor putri, pejudo asal Bali, Ani Pandini berhasil menjuarai kelas minus 57 kg setelah mengalahkan pejudo asal Jawa Barat, Diyah Pitaloka. Menurut Ani, kemenangan ini membuatnya lebih percaya diri untuk meraih prestasi di ajang yang lebih tinggi termasuk SEA Games Myanmar. Ya saya yakin mendapatkan emas, soalnya udah latihan maksimal, berusaha maksimal saya yakin bisa. Salah satu legenda judo Indonesia, Krishna Bayu menilai banyak hal positif yang bisa diambil dari ajang kejuaraan So Nice Judo Master Championship yang juga menyediakan bonus bagi pemenang. Menurutnya, banyaknya kejuaraan judo tingkat nasional dapat menjadi pemacu bagi meningkatnya prestasi judo Indonesia di dunia internasional. Dengan diadakannya antar master ini akan lebih memacu atlet-atlet untuk lebih berprestasi. Sementara itu, kelas minus 73 kg putra berhasil dibenangkan oleh pejudo asal Bali, Ikadek Rakyanda, dan kelas minus 48 kg putri dijuari oleh pejudo DKI Jakarta, Sindhi. Para pemenang di masing-masing kelas mendapat hadiah sebesar 10 juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Hanif Mustafat, Metro TV.